Tanggal 9 Maret tahun 1959 boneka Barbie memulai debutnya. Pada tanggal 9 Maret tahun 1959 boneka Barbie pertama dipajang di American Toy Fair di New York City. Barbie adalah boneka mainan pertama yang diproduksi secara massal di Amerika Serikat dengan fitur dewasa. Boneka berciri wanita dewasa dengan tinggi 11 inci, dan rambut pirang lurus. Penemu Barbie adalah seorang ibu bernama Ruth Handler, yang ikut mendirikan perusahaan Mattel bersama suaminya pada tahun 1945. Insiprasi awal Ruth Handler adalah saat melihat putrinya yang masih kecil mengabaikan boneka bayinya untuk bermain-main dengan boneka kertas berbentuk wanita dewasa. Handler menyadari ada cerup penting di pasar mainan yang memungkinkan gadis kecil membayangkan masa depan saat mereka dewasa. Penampilan Barbie dimodelkan pada boneka bernama Lily, berdasarkan karakter komik skrip Jerman. Awalnya boneka Lily dipasarkan sebagai hadiah melucon untuk pria dewasa di toko tembakau. Boneka Lily kemudian menjadi sangat populer di kalangan anak-anak. Perusahaan Mattel kemudian membeli hak untuk boneka Lily dan membuat versinya sendiri. Dengan karakter yang dinamai Barbara oleh Handler seperti nama putrinya. Dengan mensponsori program TV, Mickey Mouse Club, pada tahun 1955, Mattel menjadi salah satu perusahaan mainan pertama yang menyiarkan iklan kepada anak-anak. Mereka menggunakan media ini untuk mempromosikan mainan baru mereka. Pada tahun 1961, permintaan konsumen yang sangat besar untuk boneka itu membuat Mattel membuat karakter Barbie pria dewasa dinamainya Ken seperti nama putranya. Kemudian pada tahun 1963 dimunculkan karakter sahabat Barbie bernama Me. Dan adik perempuan Barbie bernama Skipper memulai debutnya pada tahun berikutnya. Selama bertahun-tahun, Barbie menghasilkan penjualan besar meskipun menuai banyak kontroversi. Namun banyak wanita melihat Barbie sebagai alternatif dari peran gender tradisional di tahun 1950-an. Barbie dibuat dengan memiliki serangkaian pekerjaan yang berbeda. Dari pramugari, dokter, pilot dan astronot hingga atlet olimpiade dan bahkan kandidat presiden AS. Pihak lain berpikir bahwa dari sisi desain pakaian, mobil, dan rumah intian, Barbie yang tiada habis. Yang mendorong anak-anak untuk menjadi materialistis. Ada juga yang berpikiran penampilan Barbie lah yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Pinggangnya yang kecil dan payudaranya yang besar sebagai bentuk tubuh wanita yang ideal. Hal ini membuat banyak orang mengklaim bahwa Barbie akan memberikan contoh yang tidak sesuai dan berbahaya bagi gadis-gadis kecil yang akan mengimpikan memiliki tubuh seperti Barbie. Terlepas dari kontroversi itu, penjualan barang Barbie terus melonjak, mencapai 1 miliar dolar per tahun pada 1993. Sejak 1959, lebih dari 1 miliar boneka dalam keluarga Barbie telah terjual di seluruh dunia. Kini boneka Barbie telah menjadi mainan boneka anak-anak dengan ikon global yang bonafit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!